Intro Kalo mbak nih pengennya yang kaya mana nih? Aku sih pengennya ijab doang Tapi ya kalo suaminya sadar diri ya kalo bisa diramein Bercanda, bercanda Bismillahirrahmanirrahim Saat ya bis Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bromen lagi teman-teman Oke hari ini ada yang beda Karena yang ngegojek kali ini adalah Mba Yasi bukan Bromennya ya Karena Bromennya lagi ada sesamting Jadi Mba Yasi bakalan gantiin Bromen untuk mojek kali ini Oke ya teman-teman semoga aja Mba Yasi dapat penumpang ya hari ini Panas banget teman-teman ya Ternyata gini ya jadi gojek Aduh Oke kita ke kiri aja Kita muter-muter disini siapa tau ada penumpang ya Oke Kayaknya hari ini sepi banget ya Sebenernya Mba Yasi ini udah dari pagi teman-teman Luar Tapi belum dapet juga Semoga dapet ya Semoga nanti penumpangnya mau ya Dibawa sama Mba Yasi Tidak sesuai dengan aplikasinya nih Aplikasinya kan cowok Ini yang dateng malah cewek nanti Aduh Oke Wait 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 Kayaknya ada notep deh Oke kita berhenti dulu Kita hubungin dulu Oke Halo Grab Mba Kok cewek? Ini aplikasinya Oh iya maaf Mba Ini suami saya lagi gak bisa Jadi saya gantiin Gak apa-apa ya Mba ya Iya Oke Sesuai aplikasinya Mba ya Oke Ditunggu ya Mba Oke makasih Oke teman-teman Untung aja Mba nya mau Jadi langsung aja kita ke lokasi Kayaknya dekat nih di depan saya Oke Bismillahirrahmanirrahim Grab Mba Oke Aduh Helium ya Mba ya Oke Mba silahkan naik Ini kita putar balik ya Mba ya Iya Ups Iya Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke ini mau kemana nih Mba Ke ini aja ke UIN Ke kampus ya Iya Oke deh Ini mau ngapain Mba ke kampus Mau ini ngurus-ngurus berkas Mba Mau ngurus berkas? Emang mau seminar? Seminarnya udah Mau ngurus-ngurus buat skripsi Oh alah selamat ya Mba ya Kalau udah Baru nih seminarnya Baru kemarin Oh alah Iya iya Selamat ya Mba Iya makasih Semoga sempat selesai lah ya Amin Mba beneran ngegrep ini Iya Mba Saya lagi gantiin suami saya Nyo Mba Emang suaminya kemana? Suami saya lagi Sakit Mba Jadi gak bisa Oh Kamu sih Mba gantiin suami Kan gitu kerjaan cowok Ya gimana Mba Kalau saya gak gantiin suami saya Anter Makannya gimana? Aduh Mbanya hebat banget sih Mba Strong banget jadi cewek Ya Alhamdulillah Mba Masih diberi kesehatan Kemampuan untuk bisa Ya udah lah Mba Saya jalanin Apalagi kan ini halal Iya bener banget Ya apalagi musim Lagi musim kayak gini Mba Kerjanya gak bisa milih-milih Iya nih Corona nih Bikin susah aja Iya semoga aja lah ya Mba ya Cepet berlalu ini Corona nya Amin Mba jurusan apa nih? Aku jurusan Bahasa Arab Mba Jurusan Bahasa Arab? Iya Pintar dong Bahasa Arabnya Mba Ah enggak Kalau Mba nya merendah aja nih Beneran Yang Bahasa Arab tuh yang kayak gini Yang manis muki gitu ya Mba ya Nah iya tuh Mba nya bisa Bahasa Arab? Enggak Saya dulu pernah belajar aja Mba Dikit-dikit Curiga nih kayaknya Alumni pesantren Mba nya Enggak Mba Kalau Mba ambil jurusan Bahasa Arab Emang pernah mondok ya? Iya sih sebelumnya Mba Mondok di mana tuh? Mondok di Sulawesi Tenggara Di Mahat Ali Muadz Bin Jabal Kendari Lah emang Mba asli orang Sulawesi? Enggak Mba Itu tuh ceritanya beasiswa gitu Terus ya kodarullah Dapetnya yang disana Wah Webat banget ya Mba ini ya Bisa dapet beasiswa loh Sampai ke Sulawesi lagi Alhamdulillah Mba Emang Mba selingnya orang mana sih? Aku aslinya dari Kalianda sini Mba Oh Kalianda Iya Oh jadi disini ngekos gitu? Iya Mba Ngekosnya sendiri? Sendiri dong Oh emang Mba masih single ya? Iya Mba nih Gimana dong? Oh kenapa tuh Mba masih single? Atau belum siap? Atau gimana? Gak tau nih Jodohnya gak turun-turun Oh jodohnya gak turun-turun Alakali Mba nya aja nih yang belum Oh enggak Doain aja Mba Biar ke Mba nya nih Iya enak tau Mba Kalau udah diikat itu sebenarnya Aduh kan baper Iya Mba bisa ada yang ngangetin Ada yang nemenin Kemana-mana kan Jadi aman gitu Tapi belum siap deh Kayak Mba nya bisa Bantuin suaminya kayak gini Keren banget sih Iya Mba juga keren lah Itu pondoknya pondok apa Mba? Pondok Tafid atau temondok kayak mana? Iya pondok Tafid gitu Mba Ngafal Quran Wow Berarti yang Mba ini apa nih dong? Aduh Enggak Mba Biasa aja Susah gak sih Mba Kalau ngafal Quran kayak gitu? Gampang sih Mba Ngafal Mba Yang susah itu Murojahnya Mba Nginget-nginget Apalan yang udah diapal itu Susah banget Iya ya Apalagi sekarang nih ya Udah di luar pesantren Banyak godaan Iya ya Mba ya Itu emang Emang bener ya Mba ya Kalau kita banyak Apa ya Zinomata gitu Bisa ilang tau Mba? Iya Mba Soalnya kan Dulu juga Sering tuh Eh pernah ada cerita nih Katanya Imam Syafi'i itu pernah Ngeliat betisnya perempuan aja Betisnya doang Hapalannya ilang satu juz Apa kabar kita? Ya Allah Berarti susah banget Mba ya Untuk mempertahankannya itu ya Mba ya Iya Mba Jadi ya doain ya Mba ya Biar gak ilang Iya Ya doain Mba ya Tapi luar biasa loh Mba Itu orang Itu apa namanya Pahala untuk pengatalan peran itu Mba Iya sih Bisa membawakan mahkota Untuk kedua rempunanya loh Mba Nah itu Mba Yang jadi alasan pertama Jadi pengapal Al-Quran Iya iya bener ya Saya juga pengen Mba Kayak gitu Mba Tapi Umur saya sekarang Udah berapa Mba Apa bisa ya? Ah Mba Jadi masih muda Bohong banget Kayaknya kita seumuran deh Mba Iya tau Mba Emang Mba Umuran berapa nih? Umur aku baru 2-3 Mba berapa? 2-3 Sama kan? Saya 30 Mba Ah bohong banget Mba nya masih cantik banget Tadi aku liat Alam Mba ya Bisa aja mau gombal Jadi gimana gitu Saya denger ya Mba Digombalin Sekali-kali kan Mba Gombalin cewek Iya juga ya Jomblo akut Jomblo akut Gapapalah Jomblo visabilin lah Mba Ini kampusnya masih buka Mba Sebenernya tutup Cuman Apa staff-staff pengajarnya tuh Kayak sekjur gitu Masih di jurusan Buat ngurus-ngurus berkas Oh iya Bentar lagi kan Offline nya mulai lagi deh Udah gak offline lagi ya? Udah gak online Oh udah gak online lagi? Iya Jadi offline? Iya bentar lagi mulai nih pengajaran Pengajaran baru ya Mba ya? Iya Oh iya ya Mba ya Ini kan udah mau new normal ya Mba ya? Iya Iya lah Aduh Iya Mba Corona ini jadi gak bisa ngapa-ngapain Asli semuanya serba online Mba sekarang Iya Tapi ada enaknya ada enaknya juga ya Iya Kiri ya Mba? Iya Mba Depan tuh masuk aja kiri Oh iya oke Mba ya enak banget ya motornya Mba Iya saya pelan-pelan ini Mba Saya juga agak ngeri-ngeri gimana gitu Harus pelan-pelan takut Mba nya ini yang cantik jelita ini lecet kan Saya jadi kena suspen lagi Bisa aja lu bambang Mba ini motor segede gini emang gak rugi gitu ya? Dibuat nge-grab gitu Kalau dibilang rugi sih rugi Mba Makanya saya buat vlog gini Mba biar gak rugi Oh iya ya gak vlog? Lumayan tuh Mba Iya Boleh ya Mba ya ini saya masukin di Channel Youtube suami saya Hah serius? Iya Mba Ih malu Mba Gak apa-apa lah Mba Buat Nanti Mba tonton aja ya Apa Mba nama channelnya Mba? Channelnya Broman Oh iya deh Ih jadi malu Pasang malu Mba Nih kemana lagi nih Mba? Nanti nih depan nih Terus belok kiri Belok kiri ya? Iya belok kiri Terus nanti belok kanan Terus nanti belok kanan Oh iya ya Terus sepi gini Mba ya Ya namanya Corona mahasiswa ya mana ada yang mau masuk Mba pada pulukam nih Mba gak pulukam? Aku kalau gak ngurusin berkas sama pulukam Mba Mau gimana lagi? Iya ya Mba ini kuliah aja pas sambil nyambi-nyambi gitu Aku sih sambil nyambi Mba sambil ngajar Udah ngajar nih? Iya nyari uang jajan Mba buat beli kuota Wah subhanallah luar biasa ya Mba ini mandiri banget ya anaknya Alhamdulillah Mba buat bantu orang tua Mba masa mau nyusahin terus udah tua? Oh bener-bener perlu dicontoh nih Anak-anak muda yang kayak gini nih yang hidupnya bakal berhasil Amin ya Allah Amin Amin Itu depan belok kiri ya Mba ya? Depan belok kiri ya? Iya Oke belok kiri Emang gak capek Mba sambil kuliah sambil kerja emang gimana ngatur waktunya? Sebenernya capek Mba Wah pokoknya kalau paginya kuliah tuh terus siangnya udah mulai ngajar sampe sore Itu capek banget Tapi demi meringankan beban orang tua ya Mba? Subhanallah bener-bener jarang banget loh Mba pemikiran anak muda yang kayak Mba ini Sekal zaman sekarang Mba Mereka Mba maunya seneng-seneng, nongkrong gitu Kuliah aja kadang-kadang mau kayak mau kayak enggak Mba Aduh kasihan orang tua Mba gak tega Kecuali yang emang orang tuanya orang punya ya wajar lah Mba Iya enak tau Mba sebenernya nikah itu kalau kita udah lagi Tapi emang itu sih kalau kita belum siap ya mau digimanain ya Mba ya Nikah sekali seumur hidup deh Ngeri ya Jadi baper kan denger membahanya kayak gitu Besok ya nikah Mba Abis-bisudah Mumpung Corona nih Mba Lagi hemat nih pake hemat Iya murah ya Mba ya Iya murah Iya gak perlu pake resepsi kan Mba Jadi hemat Lumayan Iya Jadi uang resepsinya bisa dipake buat usaha Iya bener banget sih Sebenernya juga buat mewah-mewah nikah tuh buat apa sih Iya bener tuh Mba Tapi kan semua orang beda-beda Mba ya Ada yang pengen yang mewah ada yang enggak gitu kan Kalau Mba nih pengennya yang kayak mana nih Aku sih pengennya ijab doang Tapi ya kalau suaminya sadar diri ya kalau bisa diramein Mba ini alat apa sih Mba Ini namanya interkom Mba Oh interkom Mba ini banget ya apa sih namanya Mba millennial banget ya Iya alhamdulillah Ngikutin anu aja Mba Perkembangan zaman Ini emang ya Oh iya Bersaya muter-muter tadi Mba Keasikan ngobrol kita Iya gak sadar Mba Udah sampe nih Aduh oke deh Oke Sesuai aplikasi aja Mba 10.000 Aduh Saya belum Aduh beneran ini Mba Wah ya Allah makasih banget ini Ya Allah Mba Makasih ya Mba Gila bro Mbaknya baik banget Semoga Mbaknya ditambahin lah Rezekinya ya Oke gitu aja ya temen-temen ya Vlog Mbak Yesi kali ini Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya Semoga Mbak Yesi bisa dapat orderan lagi nih Oke see you next video temen-temen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax